Melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menjelaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah cita-cita luhur negara Indonesia yang dikandung dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1445. Nyatanya, seperti yang kita ketahui, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mencegah terwujudnya cita-cita bangsa kita ini datang bukan hanya dari hiruk-pikuk dunia yang normal, melainkan pula dari kekuatan-kekuatan anomalus yang di luar nalar dan pikiran biasa. Untuk menjaga kenormalan Indonesia, dimentuklah lembaga urusan anomali kita ini. Sejak kecil, kita semua pasti pernah dengar istilah seperti sihir, paranormal, gaib, magic, pertukunan, ilmu tenung, dan lainnya. Kini anomali-anomali seperti itulah yang harus dikendalikan, kelola, dan urus, selaku abdi-abdi negara dan masyarakat, di mana pemikiran, kemampuan, dan usaha konvensional gagal, disitulah kita bertindak. Oleh karenanya, pada peringatan kemerdekaan Indonesia ini, marilah kita semua berdoa agar Tuhan yang maha kuasa senintiasa menolong kita menjaga bangsa dan negara Indonesia raya yang kita cintai dari segala pluralitas dunia. Merdeka. Lembrusan adalah salah satu organisasi yang ada di Indonesia. Mereka juga tahu keberadaan sebuah anomali, atau yang bisa kita sebut sebagai SCP, dan bisa dibilang SCP Foundation lokal di Indonesia. Tapi apa sih sebenarnya lembrusan itu? Tugas utama lembrusan sama seperti SCP Foundation, yaitu untuk mengurus semua anomali yang ada di Indonesia. Mereka punya tugas untuk mengurus semua hal pemerintahan yang berhubungan dengan anomali, kayak rapat dengan foundation atau dengan organisasi lain. Urus semua anomali yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi. Fungsi dari lembrusan ada empat, yaitu, merencanakan, memutuskan, dan mengurus kebijakan pemerintahan di bidang pengawasan, pengenalian, dan pengolahan anomali, serta ulurusan eksternal anomali. Menjalankan kebijakan pemerintahan seperti seputar peranomalian, termasuk koordinasi, pengawasan, pengolahan, dan pelaksanaan pemerintahan. Melaksanakan fail protokol atau kebijakan tirai untuk memisahkan kenormalan dunia secara umum dengan yang anomalus. Mengurus hubungan perintah dengan dunia peranomalian lokal dan internasional. Di lembrusan ada beberapa jabatan atau struktur organisasi itu sendirinya, di mana setiap jabatan atau divisi punya tugasnya masing-masing dalam urus anomali yang ada di Indonesia, dan inilah adalah chart atau grafik yang bisa kalian lihat. Di sini bisa dilihat paling atas ada kepala lembaga, di mana mereka memiliki jabatan tertinggi, ada sekretaris dan inspektorat, dan di bawah sekretaris pun ada yang mengurus keuangan, perwakilan pemerintah, dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat ada macam-macam deputi atau divisi yang ada di lembrusan, dan gue coba jelasin satu-satu di sini. Perdeputian Pengawasan Anomali atau DPA Dikepalai seorang deputi kepala yang di bawahnya ada beberapa direktur, DPA mengawasi dan menyelidiki anomali, organisasi peranomalian, dan peristiwa anomalis di seluruh Indonesia. Perdeputian Pengendalian Anomali atau DKA Dikepalai seorang deputi kepala yang di bawahnya ada beberapa direktur, DKA bertugas mengamankan, mengambil alih, mengurung, memusnahkan, dan lain-lain dalam lingkup pengendalian anomali. Pusat Pengelolaan Anomali atau PPA Dikepalai seorang kepala pusat yang di bawahnya ada beberapa kepala balai besar, PPA menjalankan semua aktivitas dalam lingkup pengendalian anomali, seperti pendaya gunaan, penggunaan, penguji cobaan, sampai dengan produksi anomali dan peralatan penanganannya. Sebenarnya ada lagi, tapi nggak kelihatan di grafik ini, yaitu Sekretariat Lembaga atau Setlem dan Inspektorat Lembaga atau ITLEM. Sekretariat Lembaga atau Setlem dikepalai oleh sekretaris utamanya yang di bawahnya ada kepala biro, Setlem menangani birokrasi internal dan hubungan eksternal oleh perusahaan, seperti urusan kesekretariatan, koordinasi antara pemerintah, hubungan dengan dunia peranomalian, dan aspek humus kebijakan tirai. Inspektorat Lembaga atau ITLEM dikepalai seorang inspektur utamanya yang di bawahnya ada beberapa inspektur. ITLEM melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal atas lembaga. Di setiap DPA, DKA, dan PPA, dan lain-lainnya, ada divisi lain yang tugasnya pun unik-unik. Berikut adalah tugas masing-masing dari mereka. Di Perdeputian Pengawasan Anomali atau DPA, ada Direktorat Pematauan, yaitu melaksanakan pengawasan umum atas anomali atau organisasi peranomalian yang berada di luar cangkupan penguasaan atau perhubungan lembaga. Lalu ada Direktorat Penyeledikan, melaksanakan penyelidikan dan pendidikan dasar atas anomali dan kejadian-kejadian anomalus mencurigakan yang berada dalam cangkupan publik. Dan terakhir, dan juga ada kelompok penjabatan funksional. Di Perdeputian Pengadilan Anomali atau DKA, ada Direktorat Pengamanan, yaitu melaksanakan penguasaan negara, pengambil alihan, dan pemusnahan atas anomali yang berbahaya atau dianggap penting, seperti Satuan Kerja Lemursan yang bersifat semi-militer. Ada juga Direktorat Penahanan, yaitu melaksanakan penyimpanan dan pengurungan atas anomali yang berbahaya atau dianggap penting bagi urusan pemerintahan. Dan ada Satuan Kereja Khusus, antara lain Data Semen Khusus 00 Antiklinik yang mungkin kalian pernah lihat logonya. Ketiga, ada Pusat Pengelolaan Anomali atau PPA, ada Balai Besar Pemanfaatan, yaitu melaksanakan pendaya gunaan anomali berupa makhluk-makhluk sapien dan penggunaan anomali berupa barang non-sapien. Lalu ada Balai Besar Pengujian, yaitu melaksanakan pengujian cobaan anomali, baik yang ditahan, dibuat, dikuasai, atau dipinjamkan kepada lemurusan. Dan yang terakhir, ada Sekretariat Lembaga. Ada Biro Tata Usaha dan Keuangan, mereka menangani internal lemurusan seperti anggaran dan belanja, hukum, publikasi internal, sumber daya manusia, dan lainnya. Ada juga Biro Perwakilan Ekstra Pemerintah, mereka menangani hubungan antara pemerintah dengan organisasi peranomalian domestik dan internasional, serta operasional badan usaha milik pemerintahan kelolaan lemurusan. Dan terakhir, ada Biro Perwakilan Intra Pemerintah, melaksanakan koordinasi dan hubungan antara lemurusan dengan pemerintahan yang lebih luas, mulai dari tingkat sentral sampai lokal. Kerjaan lemurusan nggak jauh bedanya dengan SCP Foundation, hanya saja mereka itu bagian dari pemerintah Indonesia atau di bawah naungan presiden yang beroperasi di seluruh Indonesia. Sedangkan kalau SCP Foundation itu tidak di bawah naungan siapapun, dan juga ada di seluruh dunia, lemurusan dan SCP Foundation pun juga menjalin hubungan yang baik di sini, sehingga ya mereka bisa dibilang nggak bermusahaan lah, meskipun kita pernah maling SCP-098 ID dari mereka dengan pura-pura jadi chaos insurgency. Menurut kalian gimana terkait lemurusan ini ada di Indonesia? Kalian bisa tanya kita lebih jelas lagi terkait apa sih itu lemurusan, dan juga akan ada video yang membahas sejarah lemurusan, karena panjang banget dan itu dimulai pada tahun 1900-an. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dasar sekur, konten, dan protek.